Sesi kedua sidang persilisian hasil pemilihan kepala daerah panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar permohonan pemohon sengketa hasil pilkada Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kota Banjarmasin. Dalam sengketa hasil pilkada Provinsi Jambi, pasangan calon Cek Hendra Ratu Munawara melalui kuasa hukumnya Yusri Izama Indra yang mempamparkan permohonan secara online mengatakan bahwa banyak pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan perekaman KTP elektronik yang ikut menggunakan dan memberikan suara di TPS. Selain itu, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih TAP yang ikut memberikan suara. Menurut Yusril, pelanggaran tersebut terjadi di 5 kabupaten, 15 kecamatan, dan 41 kelurahan desa. Selanjutnya, Herwi Dodok wasahukum pasangan calon Fikal Azami Yosmalino dalam pilkada Kota Sungai Penuh mengatakan mengatakan dalam pilkada Kota Sungai Penuh seharusnya diikuti oleh pasangan calon tunggal yakni pemohon yang didukung oleh seluruh partai politik. Pemohon menilai pencalonan Ahmadi Zubir Alvia Santoni melanggar syarat dan ketentuan pengajuan pasangan calon yang berlaku Menurut Heru, tindakan KPU Sungai Penuh yang memperpanjang masa pendaftaran dengan alasan menghindari pasangan calon tunggal telah melanggar ketentuan yang berlaku. Terlebih, di tengah masa perpanjang pendaftaran, Partai Berkarya dan Partai Persatuan Pembangunan yang semula mendukung pemohon mencabu dukungan tersebut dan memindahkan dukungan pada pasangan calon lainnya. Sementara dalam sengketa hasil pilkada Kota Banjaramasin, pasangan calon Ananda Musafah Zakir melalui kuasa hukumnya Bambang Wijoyanto mendalilkan penyalahgunaan memenang petahana ibn Zubir Alvia Santoni